kue lapis biologi ini ya, ibarat kue lapis ruang lingkup biologi ini bisa kita bagi menjadi keratan-keratan atau potongan secara vertikal dan horizontal ini ya disitu ada objek, objeknya ada animalia, pelantai, fungi, protista, biobakteria, dan arahi bakteria kemudian tingkat organisasinya meliputi molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas bioma, ekosistem, dan biosfer gitu ya kemudian ragam persoalannya mulai dari sains sebagai ilmu, sejarah dan konsep biologi evolusi, keanekaragaman hayati atau biodiversitas genetika, makhluk hidup dan lingkungan tingkah laku, struktur dan fungsi serta regulasi atau pengaturan fungsi jadi semuanya saling berkait ya antara objek, ragam persoalan, dan tingkat organisasi kehidupan nah, sekarang kita akan lebih fokus pada keanekaragaman hayati atau biodiversitas lantas apa itu biodiversitas? what is biodiversity ya? atau apa itu keanekaragaman hayati? ini kompetensi dasarnya ya menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya itu ada enam indikator ya kemudian menyajikan data hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya itu ada tiga indikator nah, kita akan membahas dulu yang pertama yang berkait dengan pengertian keanekaragaman hayati kemudian tingkat keanekaragaman hayati dan manfaatnya baru nanti kita di bagian berikutnya kita membahas mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia dan ancaman setah upaya pelestariannya nah, kalau kita lihat ini ya infografis ini ini ringkasan ya tentang keanekaragaman hayati di Indonesia jadi negara kita itu merupakan negara dengan mega biodiversity atau mega biodiversity country itu ya mengapa? karena kalau di level dunia ya keanekaragaman hayati di Indonesia itu ada di level 2 ya nomor 2 di dunia terbesar setelah berhasil nah, ini secara umum komposisinya ada mamalia kita memiliki 10,5% dari mamalianya di dunia ya ikan ada 1,2% burung 15,5% reptil 6,7% tumbuhan kular 7,5% dan amphibia 4,6% nah, ini cukup besar gitu ya karena memang kita tadi merupakan negara yang memiliki biodiversity ya atau keanekaragaman hayati yang tinggi ya sehingga dikenal dengan negara mega biodiversitas nah, apa tuh manfaat atau peran biodiversitas? yang pertama ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya kita tuh sebetulnya hidup itu tergantung dengan biodiversity ya atau tergantung dengan keanekaragaman hayati yang pertama sebagai sumber pangan kemudian sumber energi dan juga sumber air gitu ya kemudian manfaat lain dari keanekaragaman hayati adalah sebagai ini ya atau menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas kemudian selain untuk sandang pangan papan energi air bisa juga atau sangat erat dengan pemenuhan spiritual ya termasuk pelestarian cagar budaya dan kesejahteraan mental dan visi jadi hidup kita itu sangat tergantung dengan keanekaragaman yaitu kekian alam ini itu pula yang membuat negara kita selama berabad-abad gitu ya dijajah oleh bangsa barat gitu kan oleh bangsa lain kemudian pemerintah Indonesia sudah membuat berbagai upaya yang untuk memperkuat biodiversitas misalnya penguatan upaya konservasi atau perlindungan ya pelestarian kemudian aktif menangani konflik antara manusia dengan satwa bahkan di kementerian kehutanan ini ada namanya balai konservasi sumber daya alam itu yang bertugas untuk apa namanya menegakkan ini ya aturan-aturan terkait dengan larangan pemeliharaan satwa liar misalnya sehingga kalau ada yang memelihara harimau misalnya atau memelihara orang hutan itu akan secara persuasi maupun secara hukum akan diminta untuk mengembalikan lagi ada habitat aslinya jadi gak boleh memelihara harimau memelihara apa mungkin orang hutan ya sekalipun orang kaya itu ya jadi gak boleh nah ini tantangan biodiversitas Indonesia itu yang pertama potensi kehilangan hayati yang berdampak langsung dan tidak langsung bagi kehidupan manusia potensi konekeragaman hayati yang belum diungkapkan sepenuhnya untuk kepentingan manusia seperti kasus ini ya kebakaran hutan gitu ya yang hampir setiap tahun terjadi itu terutama di Kalimantan dan Sumatera itu ya disana masih banyak hutannya itu bisa jadi ada organisme ya entah hewan entah tumbuhan bahkan mungkin mikroorganisme ya bakteri dan sebagainya yang belum sempat dipelajari belum sempat diberi nama ilmiah belum sempat dikenal di dunia hubungan tetapi sudah terlanjur punah karena rusaknya habitat oleh keserakahan manusia maka ini sesuai yang dikatakan oleh Manrich Strek waktu itu ya bahwa seluruh aspek kehidupan kita itu sangat dipengaruhi biodiversitas jadi sangat jelas bahwa biodiversitas merupakan aset jangka panjang kita makanya edukasi terangka hati ini penting ya tidak hanya untuk kalian supaya dapat nilai biologi yang bagus tetapi nanti harapannya punya dampak pada bagaimana kita menyikapi ya terhadap isu-isu keanekaragaman hayati yang ada di luar sekitar kita nah contohnya ini ya atau yang posok atas ini ya karena namanya apa ini adalah Hanjeli atau Jali-Jali Zagung Koik Lakrimajobi ini ya salah satu kekayaan hayati Indonesia tetapi tampaknya sekarang sudah ini ya mulai tidak dikenal lagi karena kalah dengan berhasisasi kan semua makan beras makan nasi sehingga serialia-serialia kita yang khas gitu ya itu mulai dilupakan maka kita perlu untuk mempelajarinya nah ini ya alasannya mengapa dari Kementerian Pertanian ya ini kaitannya dengan ketahanan pangan ini mengajak atau mengkampanyakan tentang diversifikasi pangan gitu ya fokus pada pangan lokal gitu ya misalnya ada singkong ada ketela kubi jalar kacang hijau kemudian talas dagung dan sebagainya nah kemudian tadi juga ada manfaat ke hati atau keanekaragaman hayati ya saya singkat ke hati supaya lebih singkat aja manfaat ke hati tadi kaitannya dengan budaya tadi ya dengan cagar budaya dengan ini apa acara-acara spiritual gitu ya contohnya di Yogyakarta sendiri ya kemarin tanggal 31 Agustus kita akan memperingati pengesahan undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta nah salah satu yang khas ya yang terkait dengan Dizi adalah adanya konsep sumbu filosofi ini ya ini juga kaitannya dengan kanekaragaman hayati ya kalau tentang gunungan ini ketika grebek ini kan bagaimana ini ya Pak mencerminkan kanekaragaman hayati di Dizi ya terlihat dari beraneka ragam bahan pangan ini ya ada sayuran dan sebagainya ini tetapi kalau sumbu filosofi ini lebih ke bagaimana masyarakat Yogyakarta ya atau khususnya Sri Sultan Hamengkubwono I ya waktu membangun keraton Jogja itu memiliki filosofi yang terkait dengan makna dari berbagai jenis pohon ya jadi pohon-pohon yang ditanam di sepanjang sumbu filosofi ya mulai dari panggung kerapia keraton hingga Tugu Pal Putih itu ya itu memiliki makna contohnya ini misalnya ada pohon asem gitu ya itu nama ilmiahnya Tamarindus Indica ini melambangkan nengsemakan gitu ya itu wajah seorang anak yang menarik bagi orang tuanya daun asem yang masih muda atau namanya sinom ya dalam bahasa Jawa itu ibarat hadis muda anom ya atau nom itu ya yang menimbulkan rasa tertarik sengsem terhadap atau bagi lawan jenisnya kemudian ada juga pohon tanjung Mimusop Elengi melambangkan bayi yang selalu disanjung-sanjung oleh lingkungannya atau gadis yang selalu disanjung oleh sejaka kemudian ada pohon beringin Vigus Benjamina atau ringin wok nih ya ini salah satu nama pohon ya yang ada di Elun-Elun Selatan ini melambangkan kedewasaan kalian nanti bisa belajar lebih lanjut yang tentang bagaimana tanaman-tanaman ya atau keanekaragaman tumbuhan ya yang ada di sepanjang sungguh filosofi Yogyakarta tadi ya bagaimana kita mencari apa namanya ketenangan ketenangan ya ketenangan batin dan sebagainya nah ini kita sempat kita masih terusik sampai sekarang gitu ya karena adanya zoonosis kan sebetulnya awal mulanya kasus corona ya atau SARS-CoV-2 ini ya virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 kan dulu diduga dari ini ya konsumsi hewan-hewan liar di Wuhan di China ini salah satu kaitannya dengan ini bahwa rusaknya biodiversitas itu bisa memicu ya adanya zoonosis dan menyebabkan pandemi itu ya dan kita pun menggunakan atau mengandalkan keanekaragaman untuk mengatasinya misalnya kita di Indonesia punya herbal ini ya atau jamu-jamuan gitu ya juga ada penelitian-penelitian lain termasuk ini menggunakan jamur cordyceps itu ya salah satu jamur yang sangat mahal ini ya banyak terdapat hanya di pegunungan Himalaya ini atau di Tibet di China itu bisa kemarin juga diteliti ya kaitannya dengan bagaimana kita mendapatkan formula immunomodulator untuk meningkatkan imun ini dulu sebelum digalakkan vaksinasi awal-awal kita menikapi pandemi COVID-19 kan dengan ini ya memanfaatkan tanaman herbal ataupun sumber-sumber tangan fungsional ya yang memiliki ini sebagai immunomodulator nah setelah kita membahas panjang lebar mengenai beberapa manfaat keanekaragaman hati sebetulnya apa toh keanekaragaman hati itu atau what is biodiversity konsepnya secara umum seperti ini ya jadi yang namanya keanekaragaman hati itu bisa dibagi atau bisa kita pelajari menjadi tiga level atau tiga tingkatan yang paling tinggi atau paling mudah diamat adalah keanekaragaman ekosistem jadi bervariasinya faktor biotik abiotik ya yang menyusun sebuah ekosistem misalnya hutan hujan tropis itu kan jelas berbeda ya dengan lahan basah atau wetland ya gambut lahan-gambut di Kalimantan misalnya kemudian savana dan juga sungai nah di setiap ekosistem ini ada komponen penyusunnya ya yang berupa makhluk hidup yaitu komponen biotik hewan tumbuhan bakteri jamur dan sebagainya yang tentu saja juga bervariasi nah ini merupakan penyusun dari keanekaragaman jenis atau spesies diversity nah kemudian setiap jenis itu juga memiliki variasi misalnya kita berbicara tentang manga sekarang baru musim manga ini kan ya nama ilmiahnya mangifera indica satu jenisnya adalah mangifera indica ya ternyata di bawah jenis atau dari satu jenis manga itu ada variasinya ada varitasnya kan ya misalnya manga mana lagi manga gedung hijau manga romanis dan sebagainya itu merupakan contoh dari keanekaragaman gen jadi keanekaragaman gen itu menyusun keanekaragaman jenis nah keanekaragaman jenis menyusun keanekaragaman ekosistem kemudian ini definisinya ya keanekaragaman heati bisa didefinisikan sebagai keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen variasi jenis variasi ekosistem pada suatu wilayah atau suatu daerah gitu ya keseluruhan gen jenis dan ekosistem tadi merupakan dasar kehidupan di bumi ini keanekaragaman tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan ini penting ya kita memiliki database atau bank data tentang keanekaragaman hayati ini untuk tujuan pemanfaatan yang berkelanjutan nah ini tadi kalau kita bicara tentang tadi ya contohnya keanekaragaman jenis sebenarnya porang ini ya nama ilmiahnya amorpopalus moleri tetapi ada juga anggota genus amorpopalus yang mirip dengan porang ini bukan porang misalnya apa amorpopalus konjak yang ada di sepang amorpopalus titanum bunga bangke dan sebagainya itu contoh keanekaragaman jenis pada genus amorpopalus nah ini ya ada porang ilesiles walur suak nah kemudian ini contoh yang dekat dengan kehidupan kita tanaman hias ini adalah contoh keanekaragaman gen pada spesies kembang kertas ya atau nama ilmiahnya zinia elegans ini kan sama-sama zinia elegans sama-sama satu spesies ya sama-sama kembang kertas tetapi ternyata ada variasi misalnya saya contohkan variasi warna mahkota bunganya ada yang ungu ada yang merah ada yang orange ada yang putih gitu ya ini merupakan contoh keanekaragaman gen mungkin kalau kita tuliskan lebih lanjut ada juga nanti variasi pada susunan mahkotanya ada yang single layer ada yang double layer ada yang tumpuk gitu ya mahkotanya itu juga contoh keanekaragaman gen jadi kalau nanti ditanya apa itu keanekaragaman gen ya dengan dengan bahasa umum yaitu dengan bahasa bisa kita bahasakan bahwa keanekaragaman gen adalah variasi ya variasi organisme yang satu jenis atau yang satu spesies misalnya kita manusia ya meskipun sama-sama homo sapiens tetapi kita punya banyak ras ya suku ya misalnya ada yang kaukasoid australoid ada yang warna kulitnya kuning langsat ada yang sawo matang ada yang putih ada yang hitam itu contoh keanekaragaman gen pada kulit manusia atau bobo sapiens kemudian ini contoh yang lain ya tentang keanekaragaman genis ya misalnya ini adalah variasi bentuk buah ya pada stikaya anona sekuamosa dan sirsak anona murikata ini contoh keanekaragaman genis pada genus anona jadi kalau nanti saya tanya lagi apa itu keanekaragaman genis kata kuncinya adalah bahwa keanekaragaman genis adalah variasi morfologi variasi karakter atau sifat pada organisme yang satu genus oke ini tadi konsep tentang keanekaragaman hayati dan keanekaragaman genis keanekaragaman gen serta keanekaragaman ekosistem keanekaraman 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 benarik keanekaraman keanekaraman